Halo Dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Sang Barong Oke di video kali ini kita akan mereview Barungan Blura rambut rayung bagian dalam Banyak kalian yang belum tahu Untuk bagian dalam barungan Blura yang satu ini Sekaligus nanti saya akan memberikan tips Agar barungan rayung nyaman dipakai dan tidak berat Oke kalau kita mempunyai barungan Bagus, percuma kalau saat dimainkan tidak nyaman Dan nanti saya akan jelaskan sedikit Agar barungan nyaman untuk dipakai Oke simak dan tonton terus videonya Sampai akhir dan jangan di skip Agar nanti kalian tahu Untuk review barungan bagian dalam Oke kita balik dulu barungannya Oke lor seperti ini penampakan Dari dalam barungan Blura rambut rayung Nah ini ada pegangan Pegangan barungan Blura Sebenarnya barungan ini berukuran sedang Ya lor ukuran 25 sampai 26 cm Nah untuk pegangan ini pengalaman saya Ini sengaja untuk saya buat sambungan Nah untuk ukuran barungan sedang Ini mengganggu ya lor Mengganggu di saat kita memainkan barungan Pasti di telinga kita Pasti bersenggolan dengan pegangan barungan Blura Makanya saya sengaja buat sambungan Nah ini kelihatan ya lor untuk sambungannya Nah disini lor Ini sengaja saya sambung Saya lebarkan ya lor Untuk bagian yang kiri Saya lebarkan bagian kiri Dan yang kanan juga saya lebarkan ke kanan Agar saat kita memainkan barungan Tidak bersenggolan dengan telinga kita Jadi kita lebih nyaman untuk memainkannya Oke selanjutnya ini ada Cokotan Cokotan barungan Blura Nah kemarin sudah saya buatkan ya lor Untuk cara membuat cokotan Dan juga cara melapisi bagian cokotan Ini sengaja saya lapisi dengan selang Agar kita memainkan barungan Saat kita menggigit cokotan tidak sakit di gigi Dan kita lebih nyaman Ini selang biasa ya lor Tapi agak kecil Teksturnya kenyal Jadi lebih empuk saat kita cokot Saat kita menggigit lebih empuk Oke untuk bagian ini bagian bawah Nah ini sengaja saya pahat Lebih dalam Supaya saat barungan Apa itu Mangap itu Biasanya ini nyenggol di tenggoruan ya lor Makanya saya kewak lebih dalam lagi Selanjutnya ini bagian engsel bagian bawah Nah ini bagian bawah Sengaja saya lebarkan pengalaman saya untuk bagian bawah ini Ini ukuran standartnya ya lor Standartnya ukuran 14, 15, 16 untuk ukuran dewasa Maksud saya ini jarak antara engsel bagian dalam Engsel kiri dan kanan itu minimal 14 cm untuk ukuran dewasa Agar nantinya kita gigit kecokotan ini Jadi pipi kita tidak bersenggolan dengan engsel bagian bawah Beda lagi kalau ukuran untuk pemain yang agak gemuk Itu bisa kita buat lebar Lebar antara jarak engsel itu Untuk orang gemuk biasanya 18 cm ya lor Sampai 20 cm Seperti ini Ini sudah cukup untuk ukuran dewasa Nah selanjutnya ini ada perkat kepala Oke sebelumnya sudah saya buatkan ya lor Untuk tutorial cara membuat perkat kepala baruan bura Dan disini disamping kiri dan kanan Kelihatan ya lor untuk warna biru ini Ini sebetulnya selang ini Selang yang saya belah menjadi dua Saya pelipitkan antara kayu dengan ban dalam Ini fungsinya agar ban tersebut tidak mudah robek Makanya saya pelipit dengan selang Dan selanjutnya juga ada ini Saya pasang busa Sebelumnya barungan ini belum ada busanya Pengalaman saya Pengalaman saya karena barungan ini terbuat dari rambut rayong dan ukuran rambut ini lebar dan juga tinggi ya lor Di saat kita memainkan pasti ada mentulnya ya lor Jadi kening kita nyodok di bagian sini lor Meskipun kepala kita sudah masuk bagian sini dan kita bisa menyangganya Tetapi di saat kita menganggukkan barungan Pasti kening kita akan nyodok Setelah saya mencoba saya pasang busa Nah seperti ini ala kadarnya Alhamdulillah itu tidak nyodok lagi saat kita memainkan dan menganggukkan barungan pelurak Jadi ini lebih nyaman dan lebih betah saat kita menggigit barungan pelurak Saat kita memainkan dengan variasi kepala kita Nah ini selanjutnya juga ada paku Ini ada paku Apa namanya ya Pakuler ya lor Nah ini sudah ada di toko bangunan itu banyak lor Kemarin saya beli itu sekitar murah harganya lor Cuma 2000 itu kalau tidak salah dapat lima Kalau tidak salah ya Sekitar lima sampai tujuh Tujuh buah ya lor Untuk pemasangan paku ini sangat mudah Video-video sebelumnya sudah saya pernah buatkan ya lor Fungsi untuk paku ini untuk mengikat kemul atau kain barungan pelurak Selain untuk mengikat kemul Juga bisa untuk mengikat pada bagian tali embong seperti ini Untuk bagian belakang seperti ini lor jahitan Jahitan untuk rambut rayu ini versi saya seperti ini jahitannya Beda untuk menjahit dengan rambut hijau itu sangat beda sekali Seperti ini Lor semoga video ini bermanfaat bagi kalian Dan saya mengucapkan terima kasih banyak Karena kalian selalu setia menemani dan menonton channel dari Sang Garong Oke saya rasa cukup video kali ini Sang Garong pamit untuk diri Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Blura Mustika Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih